Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah ilmu guris laksmana. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Ilmu guris laksmana adalah sebuah ilmu kebatinan Melayu yang agak mudah didapati pada sekitar tahun-tahun 90-an dan sebelumnya. Berbeza guru atau peguruan yang mengijazahkannya kepada pewaris-pewaris baru tentu berbeza juga jenisnya, cara amalan atau tata caranya, bacaan-bacaan yang diucapkan, cara menguasainya dan seumpamanya. Nama-namanya juga boleh menjadi berbeza mengikut dari peguruan mana kita mendapatkannya. Guris laksmana, garis laksmana, goreis laksmana, ureh laksmana dan seumpamanya adalah jenis ilmu yang sama. Namun boleh berbeza dari segi bacaannya, cara amalannya atau penguasaannya tadi. Persamaan yang ketara pada ilmu-ilmu begini adalah dari segi cara ia dilakukan, di mana sebuah garisan, yaitu gurisan atau gurisan di tanah selalu digunakan untuk menandakan lingkungan kawasan yang dihendaki. Dari situlah nama guris laksmana tadi berasal. Garisan yang dilakukan selalunya jelas di tanah dengan menggunakan senjata atau kayu. Namun terdapat juga ilmu guris laksmana yang hanya menggunakan jari telunjuk sebagai penanda lingkungan tanpa menyentuh tanah. Maknanya garisan lingkungan dilakukan dengan menggambarkannya di fikiran sahaja dan jari telunjuk adalah isyaratnya. Itu tadi adalah penjelasan umum tentang ilmu guris laksmana ya teman-teman dan pada video kali ini pula saya akan memberikan satu contoh tentang ilmu yang serupa. Sebelum menjelaskan lanjut silah hafal dahulu bacaan-bacaan di bawah. Pertama, serapah guris laksmana Bismillahirrahmanirrahim Aku memijak seperti laksmana Tegak berdiri seperti kayu Kaki kaku tangan layu Berkat saidi guru Hai laksmana Aku memakai guris laksmana Melintang muta darah Berlalu maut Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dua ayat pembisah tangan Bismillahirrahmanirrahim Kulun nafsin za'ikatul maut Begitulah bunyi bacaan-bacaannya ya teman-teman Ia digunakan untuk tujuan mengamalkan ilmu guris laksmana ini Jika kita lihat pada bacaan pertama tadi nampaknya ia merupakan sebuah ucapan berkias bahasa Melayu lama yang dikenali sebagai jampi Dimulai dengan bismillah diakhiri oleh dua kalimah syahdah Di dalam bacaan tersebut Terkandung hajat atau tujuan yang ingin disampaikan Berbeza dengan jampi-jampi kebanyakan Jampi begini juga dikenali sebagai serapah ya teman-teman Dalam jampi-jampi kebanyakan Hajat atau tujuan yang terkandung Di dalam ucapannya Cenderung ke arah doa Sesuatu pemungunan atau pemintaan kepada Allah Sebagai pengijabahnya Disampaikan dengan cara berkias Sementara serapah pula adalah sebuah jampi atau ucapan berkias yang terkandung sumpahan, amaran atau peringatan di dalamnya Itulah yang kita lihat pada bacaan tadi Terkandung sumpahan atau amaran di dalamnya yaitu pada rangkap pertama baris ketiga Berkara ini pernah saya jelaskan pada video yang lepas bertajuk ilmusi pahit lidah ya teman-teman Silalah rujuk jika ingin mengetahuinya Jika kita lihat pada bacaan yang kedua pula Nampaknya ia merupakan sebuah ayat Al-Quran Ia diambil dari surah Ali Imran ayat 185 Iaitu pada awal bacaan ayat tersebut Kulunafsinza ikatul maut Maknanya setiap yang bernyawa akan merasai mati Surah Ali Imran ayat 185 Ayat ini biasa diamalkan sebagai pembisah tangan di dalam silat Ayat yang sama namun cara penggunaannya berbeza-beza Cara mengamalkannya Hilmu guris laksmana boleh diamalkan semasa berhadapan dengan seseorang atau sekelompok musuh Bacakan serapah guris laksmana tadi sebanyak satu atau tiga kali Kemudian buatlah satu garisan di hadapan kita pada tanah Yang di tempat kita berpijak itu menggunakan kayu, senjata atau lain-lain Boleh juga membuat garisan tadi hanya menggunakan jari telunjuk kanan sebagai isyarat Sambil membayangkannya di fikiran Yani tanpa menyentuh tanah Dengan membuat garisan itu Yani sama ada jelas atau tidak Maka suatu lingkungan gaib telah terbentuk Sempadanya adalah garisan tadi Lingkungan di sebelah kita telah dibacakan serapah tadi Serapah adalah jampi sumpahan ya teman-teman Ringkasnya begitu Jika seseorang atau sekelompok musuh memasuki lingkungan atau garisan tadi Maka musibah akan terjadi padanya Itulah yang kita lihat pada bacaan tadi Yani serapah guris laksmana Terkandung sumpahan, amaran atau peringatan di dalamnya Tertuju pada musuh tadi Setelah itu Bacakan ayat memisah tangan tadi sebanyak satu atau tiga kali Dan hembuskan, semburkan atau urutkan pada kedua-dua tangan kita Tidak kisah bagaimana kita melakukannya asalkan bacaannya sama Sambil melakukannya, jangan lupa niatkan Atau bayangkan di dalam hati bahwa kita sedang menyimpan Pembisa di kedua-dua tangan kita Insya Allah pukulan, tumbukan atau tamparan tangan kita akan menjadi merbahaya sekiranya kena pada tubuh badan musuh dengan izin Allah Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah amalan ilmu guris laksmana itu tadi ya teman-teman Jika suka dengan video ini sila subscribe, like dan komen ya Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita Sekian saja saya akhiri dengan assalamualaikum Terima kasih telah menonton